Selamat pagi kepada masyarakat internasional dan nasional juga Kiarbangsa Papua bersama semua pejuang Pada hari ini tanggal 30 Desember tahun 2022 Kami dari pengendali menenjemin Markas Pusat Komunas di bawah pembinaan Majen TN1 Kami mengumumkan siaran pet resmi tentang pengungsian di Maibrat dan juga teror penembakan sniper-sniper ke pemukiman warga yang merayakan Natal tanggal 25 Desember di Kiro Itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan Kami terima laporan dari Maibrat seorang raya mereka sampaikan bahwa mereka ketakutan dan merayakan Natal di pengungsian di hutan-hutan Mereka pada prinsipnya tidak percaya kepada pemerintah Indonesia dan TNI Polri Jadi yang TNI Polri bilang aman itu tidak benar Yang kedua tentang Kiro Kami juga terima laporan dari Kiro di mana masyarakat orang asli di Papua merayakan Natal dan TNI Polri mereka melakukan penembakan sniper-sniper jarak jauh dari Kiro Itu juga kejahatan terhadap kemanusiaan Jadi yang benar-benar teroris adalah TNI Polri Selalu melakukan terorisim dan intimidasi orang asli Papua Pembunuhan, pembantai yang ada di mana-mana Oleh karena itu kami siap ayukan Indonesia di pengadilan krimian internasional Kami siap Yang karena bom mordid yang keyatukan di Kiro tahun 2021 itu kami juga baru melakukan investigasi ulang Dari Manaimi Markas Pusat Di Bapu Pembina Kepala Setabung Bersama Jubir Hasilnya nanti kami umumkan sekalian pada hari ini Dan bisa ikuti Lambiran video-video yang kami kirim nanti Dari Sorong juga ada lambiran Dari Kiro juga ada lambiran Silahkan ikuti di sana Demikian terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik Demikian Wah, wah, wah Saya sebagai Pankodat 15 Ngalom Kupel Brigadir Jenderal Lamek Alip Gitaplo Saya sebagai saksi hidup Di mana teknik poli mereka akan turun bom Pada tempoha pada tanggal 13 September 2021 Saya sebagai saksi hidup Supaya Indonesia juga jangan menutupi fakta Dan hari ini Saya di tengah Ini pimpinan terhormat dari penanggung jawab saya Bukan saya saja Ini sebagai juru bicara dari kami Maka PPP, pihak PPP juga bisa Akan bertanggung jawab untuk Sebagai saksi hidup Di mana kasturum bom Sebanyak 152 Maka Pankodat 15 Ngalom Kupel Dan rakyat Pegunungan Bintang kami Sudah tahu bahwa 152 itu Kan memang saksi hidup Jadi Jepun dan Telet Apa? Merdeka, merdeka, merdeka Apa? Merdeka, merdeka, merdeka Lagi kepada masyarakat internasional Dan juga persedikatan baksa-baksa Yang diwakil kepada semua pekerja kemanusiaan Di seluruh dunia Pada hari ini tanggal 5 Desember 2022 Saya Sebi Sampo Juru bicara kendaraan pengeluasan Nasional Kupel Barat Pertama Kepala Setamumu Mayembele Nusatko Juga dengan Panglima Kodat 15 Ngalom Kupel Panglima Jendral Jendral Adli Lamektaploh Kami ada di sini Di margas Kodat 15 Ngalom Kupel Kami datang untuk menyediki Bomordi Yang diaturkan oleh Pemerintah Aparat Kiaman Indonesia Di Euro Pada tahun 2021 lalu Dimana Indonesia tidak bisa menyedikan fakta ini Ini adalah fakta Dalam bahasa ini Mereka mengatakan Fakta ini Sebenarnya Untuk tidak bisa menyanggal Oleh karena itu Kami sendiri menurut Dan Kami sudah men-interview Beberapa saksi-saksi Mereka mengatakan Bahwa Indonesia dengan Kejamnya Mereka melakukan Tindakan Penyerangan Melalui heliporter Juga Melalui Pesawat Awak Terba'awak Menjatuhkan Bom-bomordi Berjumpa 100 lebih 152 152 Bom Oleh karena itu Kami minta Perhatian oleh Masyarakat jeneral Terus sama Presiden Kata bangsa-bangsa Untuk hal ini Kami Habib Minta Untuk mengajukan Indonesia Masyarakat Pengadilan Internasional Karena ini adalah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dan juga Melanggar Terang Hukum Humanitas Internasional Di mana Ada aturan Aturan Atau Pergunaan Menjatuhkan Bom-bom Yang Lewat Helikopter Semua Ini Barang-barang Bukti Ini Dilembakkan Dengan Basoka Semuanya Ada Di sini Ini Barang-barang Bukti Mereka Sudah Simpan Di sini Odat Panglima Dengan Prajuri Mereka Mengumpulkan Simpan Di sini Ini Hulu Letak Kamera Kemudian Ini Peluru-peluru Yang Mereka Hampurkan Untuk Menjadi Barang Bukti Yang Indonesia Lakukan Masyarakat Internasional Dan Juga Rakyat Bangsa Papua Pada hari Ini Tanggal 5 Desember Tahun 2022 Kami Dari Pemirian Pemirian Kepala Staf Umum Kami Berada Bicara Untuk Kita Mengambil Barang-barang Bukti Di mana Indonesia Pernah Menjatuhkan Bom Tahun 2021 Yang Lalu Ini Salah Satu Bom Yang Sudah Meledak Serpihannya Kami Sudah Taruh Di Atas Ini Lobang Besar Ini Kejahatan Kemanusiaan Yang Dilakukan Pemerintah Kolonjare Pemirian Ini Kejahatan Kejahatan Harus Piring Indonesia Ke Kriminal Internasional Terima kasih Atas Kesehatan Anda Ada Ke tempat Tempat lain Yang Aman Karena Itu Kami Minta Perhatian PBB Dan Komite Palang Merah Internasional Internasional Di kantor Di Swiss Juga Oleh Pegerja HAM Di seluruh dunia Demikian Terima kasih Atas Sampai tahun itu Sampai sekarang Pengusian ini Belum Dikendalikan Oleh Lembaga Manapun Semua Masih Dalam Pengusian Satu Contoh Yang Kita Melihat Kampung Asyaf Saman Saja Sementara Papi Masuk Tidur Dalam Korom Rumah Karena Pengusian Belum Pulang Yang Sementara Ini Pemerintah Mampu TNI PURLI Menyatakan Bahwa Mereka Sudah Mampu Kendalikan Pengusian Di Kepala Burung Kembali Itu Pembohongan Besar Di Publik Kenyataan Hari ini Kita Ada Di Dalam Kutang Lundung Atau Kutang Limba Yang Bermata Lundu Itu Orang Tipu Kenapa Umat Katolik Itu Kami Hitung Hitung Sembilan Jemaat Atau Sembilan Gerija Yang Sementara Kosong Tidak Pernah Orang Ibadah Dari Protestan Kami Hitung Sebelas Gerija Yang Orang Tidak Ibadah Nah Berjumlah Semua 20 Gerija Di Kepala Burung Yang Sementara Orang Tidak Sembilan Itu Di Eifat Timur Laya Dan Eifat Selatan Laya Nah Kira-kira Umat Lomba Ini Sekarang Ada Dimana Ada Di Hutan Ada Juga Yang Di Kota Ada Di Kampung Dari Lembaga Gerija Pun Tidak Pernah Kunjungi Dia Bunda Domba Ini Dari LSM Ke LSM Jangan Mereka Tipu-tipu Saja Turun Ambil Kota Ambil Data Di Kabupaten Ambil Data Di Tokoh Ambil Data Di Kau Meritual Bawa Kesana Hanya Untuk Menipu Dan Mereka Mendapat Upah Untuk Hibuk Mereka Apalagi Dari Pemerintah Atau TNI Purni Yang Semenang Contoh Kerija Fitokisor Itu Sementara Hanya Dikuasai Oleh TNI Purni Setentara Ada Sembayang Ada Yang Membang Senjata Jaga Di Buat Dari Dari Tahun 2021 Itu Semua Mengusir Larut Bulan Desember Tanggal 26 Itu Hanya Berapa Orang Yang Terus Yang Nanti Masuk Sepenuh Itu Bulan Mei Nanti Sampai Pelantikan Bupati Baru Naik Bulan Selamat Siang Kami Dari Markas Sarbukun Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Dewes Papua Liberation Army For West Papua Markas Sarbukun Kodap Empat Sorong Raya Pada Hari Ini Tanggal 28 Desember Kami Dari Kodap Empat Sorong Raya Menolak Atas Klaim Yang Diklaim Oleh Saudara Samuel Tabuni Beni Wenda Damianus Magayogi Yang Ada Di Dalam Army West Papua Kami Secara Togas Kami Tolak Yang Kedua Apabila Kami Ketemu Oknum Tersebut Kami Akan Tembak Mati Perlu Kami Jelaskan Bahwa Saya Sendiri Mayor Arnoldus Jansen Kocu Yang Diklaim Bahwa Saya Hadir Pada Sat Deklarasi Atau KTT Army West Papua Itu Adalah Pembohongan Publik Saya Tidak Tau Barang Yang Nama Army West Papua Atau Bayi Prematur Yang Sengaja Dilahirkan Oleh Pemerintah Sementara Yang Dipimpin Oleh Beni Wenda Dalam ULMP Saya Pelaku Tahun 2012 Kami Lakukan KTT TPNPB OPM Di Markas Perwomi Biak Itu Jelas Kami Yang Lakirkan Komando Nasional Jadi Untuk Army West Papua Secara Tegas Kami Tolak Itu Kemudian Kami Tau Latar Belakang Dari Army West Papua Berawal Dari Mana Itu Itu Kan Dari KTA TRWP Tentara Revolusi West Papua Yang Dipimpin Oleh Matias Wenda Yang Sengaja Disiapkan Oleh Beni Wenda Untuk Bagaimana Dorong Pemerintahan Sementara Itu Sehingga KTT Di Biak Di Perwomi Biak Dia Tidak Hadir Jadi Jangan Duduk Di Tempat Di Luar Negeri Sana Enak Enak Baru Menghayal Menghayal Baru Klaim Kiri Kanan Itu Berhenti Stop Yang Menentukan Perjuangan Yang Berjuang Ada Di Lapangan Jangan Duduk Enak Enak Di Luar Negeri Sana Baru Klaim Sana Sini Kami Koda Pempat Itu Berada Dalam Komando Nasional PPNPB PEMP